hai oke halo guys ketemu lagi dengan diriku Eko di konten di slide kali ini nah kali ini di konten kali ini aku ingin menjelaskan mengenai esper bintang 3 apa sih yang kira-kira word dan kira-kira bakalan kepakai gitu seterusnya nah mari disimak untuk esper apa aja yang bakal bisa dipakai nih bakal bisa di kalian build secara natural nanti sampai bintang 6 tuh oke yang pertama aku mungkin lewat dari galeriku terlebih dahulu di galeriku yang pertama itu ada cangpu cangpu ini sebenarnya bintang 3 mungkin karena aku sudah berprogress jadi sudah kelihatan kayak bintangnya banyak ya Nah untuk cangpu sendiri dia kenapa aku bilang bagus dia tuh sebagai support healer nih sangat-sangat membantu healernya iya tuh skill tiganya Mari kita lihat skill tiganya tuh ada buff immune dan ada heal juga ilnya tuh sangat membantu tim kita untuk tetap survive itu skill tiganya skill tiganya heal ke seluruh teman kita Oke selanjutnya adalah skill 2 skill 2 nya itu cuma dengan kayak heal ke satu target temen kita tapi hilnya tuh berasa drus banget kalau yang skill 3 dia akhirnya masih agak kebagi terus ke satunya dia lumayan lah bisa nge-dispel satu buff musuh gitu untuk reliknya sendiri aku lebih suka kalau semisal dia dipakaikan relik yang penambah yang menambahkan jumlah heal dia yang penyembuhan relik penyembuhan kalau disini karena relik penyembuhannya sudah tidak ada aku memakai relik yang menambah kecepatan saja biar ilnya itu tidak terlalu lambat-lambat banget dengan tim-tim yang lain dan mungkin ketika bos musuh dia langsung beses nyerang dia bisa langsungnya bisa langsung nge-heal gitu sih cangpu usahakan cangpu juga max skill yaitu enak banget lalu usahakan cangpu itu bintang tiga kalian bisa dapat dari ombak atau ripple di chat-chat channel gitu bisa dicari oke selanjutnya adalah kita geser lebih dahulu kita ada brine nih nah oke disini kita ada brine disini kenapa aku bilang dia bagus yang pertama dia nge-support buat ngasih buff buff attack buff attack tuh disini sangat membantu tim kita ya untuk yang namanya membersihkan sebuah wave kan jadi kan emang wave misalkan dalam story gitu ya ada dua wave itu sangat-sangat apa sangat-sangat agak-agak menyebalkan ya bagi kita yang misal setelah ngeratain satu wave ada wave yang lain skill kita menang suku down semua tuh nah itu tuh biar kita bisa mengusahain ketika setelah brine ini nge-buff lalu ada DPS kita ngebunuh buat ngeratain tuh biar tidak nge-buang nge-buang skill-skill monster yang lain tuh oke waktu untuk skill duanya dia ngasih buff attack ke satu party lalu ada skill tiga skill tiganya ini ini dia single target tapi dia bisa nge-freeze dan dia bisa ngasih death down tuh dia ada deathbrick dan freeze to up itu sangat membantu tuh deathbricknya sangat membantu banget buat nambah-nambah damage kita selanjutnya adalah skill 1 dia cuma kayak ngurangin speed dan itu sangat membantu ya namanya disini speed tuh game-game turn-based tuh berpengaruh sama speed ya jadi speed yang utama disini oke selanjutnya ada oh sorry sorry untuk peliknya aku lupa usahakan main speed aja dia main main pertama gitu buat ngasih buff doang dia usahakan turn pertama biar biar bisa ngebuff lalu ada DPS ke dua gitu diikutin 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 usahakan dia jangan pertama buat ngebuff doang oke selanjutnya di bintang tiga kita ada dream ini sebenarnya bagus cuman mungkin kalian tidak terlalu memperhatikannya ya karena skill tiga ini dia hanya punya batasan dua kali terkicunya jadi dia cuma bisa tiga kali hit gitu skill tiganya dengan tapi kalau semisal dia di ascension ya mungkin kalian ini sangat-sangat sangat-sangat agak-agak gimana gitu ya dia tidak memperhatikan tapi Ascension tuh sangat membantu banget ketika kalian ingin membuild salah satu expert kalian nih sangat-sangat membantu nih apalagi dia setelah di ascension dia bisa serangan bonus mengabaikan defense musuh tuh sangat-sangat membantu tuh buat bersih-bersih buff tuh apalagi dia bintang tiga kan bintang tiga kan buat nyari buat bahan full skill-nya kan tidak terbilang susah ya oke itu untuk drew untuk reliknya sendiri usahakan dia relik pake yang attack aja yang nambahin attack 30% bonus attack 30% itu biar damage-nya berasa biar dia bisa nge-clear di turn-turn terakhir gitu lalu usahakan critical gede split-nya jangan sampai tertinggal dengan musuh gitu lalu bonus attack, bonus attack, bonus attack gitu oke selanjutnya adalah Leon Leon ini kenapa aku bilang bagus karena dia direkomendasikan di salah satu tempat farming untuk sebuah bahan ascension karena dia skill tiganya terbilang single target dan tong sakit banget ini apalagi kalau sudah di ascension oke disini dia skill tiganya itu damage-nya tuh 250% attack-nya tuh 250% attack itu belum sama tambah dia kalau full skill terus dia bisa menyebabkan shear shear itu dia tambahin damage ke musuh gitu yang tak ada shear-nya gitu ibaratnya efek lambang lah semakin dia ada efek lambangnya kita bisa nyerang dengan dia nyerang ke dia tuh damage-nya makin sakit untuk reliknya sendiri usahakan reliknya main damage aja main attack mungkin karena sekarang apabila bermain relik yang namanya main relik critical damage mungkin kalian agak kesusahan karena relik critical damage itu bisa carinya cuma di Fafnir kalau untuk relik seperti ini kita bisa carinya di Kronos tuh Kronos tuh tidak terlalu susah lah yang susah tuh Fafnir gitu oke itu untuk kemampuan dari Leon Leon sangat membantu lalu selanjutnya ada si Ang Kicei ya itulah oke kenapa aku bilang Ang Kicei itu bagus karena dia juga termasuk buffer dia bisa ngasih buff attack dan bisa ngasih buff critical di pasifnya apabila dia di ascension ketiga di ascension ketiga dia bisa mengurangi cooldown satu teman yang dia kalau misal udah punya buff attack tuh kalau misal tim kita ada buff attack dan si Ang Kicei ini ngasih buff lagi dia bakalan ngurangi cooldown teman kita tuh satu turn tuh wah itu cooldown disini sangat membantu banget nih apalagi kita main tim yang kayak nge-freeze nge-stune terus ngasih-ngasih di buff itu sangat-sangat membantu apalagi dia kan bisa ngasih attack sama critical tuh dia ngasih buff attack sama buff critical dia sangat-sangat bagus banget tuh mungkin kalau untuk relicnya mungkin kalian relic dia usahakan main yang pertama memain pakai relic yang nambahin speed 25% biar dia bisa nge-buff terlebih dahulu dan baru yang belakang-belakang bisa ngikutin DPS DPS damage nya oke itu untuk kemampuan Ang Kicei selanjutnya adalah si Freebie Freebie ya apalah itu lah oke Freddy ini kenapa aku bilang bagus dia tolong ini damagenya sakit banget ini apalagi dia oke 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 mari kita lihat ke skill 3 nya skill 3 nya tuh menimbulkan damage setara 24% attack 240% attack tuh dan dia bisa dispel satu buff dari musuh tapi semakin berkurang HP nya ini HP nya musuh 10% makin berkurang ini damagenya makin naik nih ini makin gila-gilaan tuh damagenya jadi usahakan dia bener-bener kayak main kayak bener-bener jalan terakhir bener-bener finishing tuh wah ini sangat-sangat gila sih ini untuk untuk ya mungkin untuk sebuah miracle sangat-sangat bagus ini untuk miracle ini sangat-sangat dikombokan untuk miracle lalu di skill 2 skill 2 dia ada stand off tentu sama dia ada attack buff stand off ini stand stand off ini sorry sorry dia bisa mempertahankan sedikitnya 1 HP jadi dia ibaratnya kebal kebal dikebal gak akan mati ya usahakan mempertahankan 1 HP dan dia bisa mempertahankan 1 HP itu selama 2 putaran kurang apa lagi coba bener-bener dia tuh finisher finisher single target untuk skill 1 nya dia cuma bisa nambah critical debak dan mengabaikan defense 20% ini gak bukan cuma ya ini ini gila sih sakit banget tuh dia dikhususkan untuk Fenrir tuh kita lihat skill 1 nya dia ada kata-kata jika Fenrir memiliki kurang dari 30% HP yang tersisa tuh ini Freddy nih sangat-sangat disarankan dan sangat-sangat direkomendasikan untuk Miracle yang namanya Fafnir oke itu untuk Freddy selanjutnya kita bisa ke eh Eric nya sudah tutup saya bahas ya nanti pakai attack attack aja yang nambahin bonusnya 30% lalu mungkin disini bisa ngasih critical ngasih attack 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 oke selanjutnya kita ada Berenice 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 oke Berenice ini terbilang dia support karena apa skill 3 nya dia bisa ngasih shield apalagi setelah di unsension nih unsension ketiga dia menjadi recovery ketika eh ketika di unsension ya lumayan tuh 15% tuh selama 2 putaran apa gak kurang lagi itu oke itu untuk Berenice kenapa Berenice bagus karena dia ada shield itu bagus buat mempertahankan tim kalian loh misalkan tim kalian tipis Berenice cukup kasih RTA relic ya namanya yang speed-speed dulu biar dia bisa ngebuff shelter lebih dahulu lalu tim-tim yang lain bisa tahan gitu loh oke untuk kesahakan disini speed-speed lalu yang dibawah pakai yang namanya HP HP full HP karena shield nya dia belasakan HP kita mungkin atau mungkin kalau kalian pengen ditambahin lagi karena disini shield bisa di-stack shield bisa di-stack mungkin kalian bagi belum tau ya shield itu bisa di-stack ini bisa ditambahin dengan relic yang pake shield itu oke lalu kita ada salah satu lagi salah satu salah dua ding mohon maaf disini ada salah dua yang pertama tangyun tangyun single target demager dia sakit banget untuk relicnya mungkin disamakan kayak Freddy Freddy yang tadi yang kayak serigala tadi serigala berdiri tadi nah itu Freddy itu mungkin bisa disamakan sama Freddy itu oke dia cukup sekian sih gak beda jauh dengan Freddy cuman bedanya Freddy itu punya stand up punya buff attack tapi dia kalau tangyun ini dia single target hitter dia demagenya juga terbilang sakit apalagi dia bisa memicu salah satu skillnya bisa memicu salah satu skill sendiri gitu ibarat dia punya punya dua hit lah punya dua skill yang saling berhubungan itu oke itu untuk tangyun kalau selanjutnya kita ada si Chow mau si Chow ini bintang tiga tapi dia elemennya netral sih ini terbilang ya walaupun bintang tiga agak-agak susah untuk didapatkan ya ya netral untuk demagenya sendiri wah ini demagenya jangan salah ini ini sakit banget sakit banget sakit banget apalagi di asesian tiganya dia dia menambahkan sebuah demagenya lagi nih apa gak kurang gila sih oh skill 2 nya mohon maaf skill 2 nya menambahkan demagenya lagi tuh oke sepertinya itu aja untuk sebuah bintang tiga yang worth untuk di build mungkin kalau kalian ada saran-saran mungkin bisa apa bisa masukkan di komen mungkin kalau semisah diriku dari eko sendiri ada salah kata mohon maaf terima kasih semuanya udah nonton sampai jumpa di next konten dari eko berikutnya di this light game game mobile kali ini oke sampai jumpa guys bye bye ini mana sih ini M&M